Terima kasih telah menonton Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh mencabut maklumat penerapan jam malam yang sebelumnya dikeluarkan bersama pada Minggu 29 Maret 2020 lalu. Pencabutan penerapan jam malam itu tertuang dalam maklumat bersama Forkopimda Aceh tentang pencabutan penerapan jam malam dan percepatan penanganan Coronavirus Disease 2020 pada hari Sabtu 4 April 2020. Maklumat yang ditandatangani oleh seluruh unsur Forkopimda Aceh ini merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Serta keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. PLT Gubernur Aceh berpesan meski penerapan jam malam telah dicabut namun masyarakat dihimbau untuk tetap mendukung upaya pemerintah dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 di Aceh. Yaitu tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga jarak antar sesama atau physical distancing. Sementara itu terkait dengan jaring pengaman sosial atau social safety net, Nova mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah masih mengkonsolidasikan program jaring pengaman sosial yang ada di pemerintah Aceh dengan di kementerian dan lembaga terkait lainnya. Penyentuan program antar lembaga ini diharapkan mampu memberikan bantuan yang layak bagi masyarakat terdampak, terutama rakyat yang masih kekurangan dan UMKM. Saat meresmikan Ruang Outbreak Pinder RSUDZA Selasa 31 Maret 2020 lalu, PLT Gubernur telah menjelaskan bahwa pemerintah Aceh telah mempersiapkan biaya tak terduga sebesar Rp118 miliar untuk mendukung upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 di Aceh. Jika tidak juga cukup, masih ada koridor kedua, yaitu Inpres 4 Tahun 2020 yang nantinya akan dibahas bersama DPRA. Terima kasih.